Masa pemimpin non-muslim didukung, masa pabrik sendal yang tulis lahul jalalah mau ditutup kemudian mereka belah, syia buat acara dibela, ahmadiyah dan seluruhnya ahli raksasat banyak, ahli sunnah wal jemaah ditahan. Dan apa haknya secara hukum pemerintahan, apa haknya? Enggak ada hak syarih. Kalau yang tahan mungkin aparat pemerintah, resmi, militer pemerintah mungkin. Ini enggak sama sekali. Apakah orang munafik kekal dalam neraka? Jika kekal orang munafik itu yang seperti apa? Tentu saja. Orang munafik ini bukan muslim kan? Kan munafik itu definisinya adalah orang yang pura-pura islam. Dia menyembunyikan dalam hatinya kekufuran. Dan kalau yang menanya mau lebih jelas, baca surah Al-Munafikun. Ada surah Al-Quran menjelaskan masalah itu. Masalah ciri-ciri mereka. Dan kata Nabi SAW, dan antum dengar, baca si roh Nabi SAW yang menjelaskan banyak keadaan mereka, ciri-cirinya mereka dalam hadith. Orang kalau berkata selalu dusta, orang kalau diberikan amanah selalu berkhianat, kalau berjanji selalu membungkiri, dan kalau berdebat selalu curang. Kata Nabi SAW, kalau empat hal ini daripada seseorang, pastikan dia munafik tulen sampai dia taubat. Sifat. Orang mu'min tidak akan dusta, tidak akan khianat, tidak akan ingkar janji. Orang muslim itu hidupnya jelas. Halal-halal, haram-haram. Walaupun suruh dunia membencinya. Tidak ada urusan. Dia tetap jalan di jalan Allah. Subhanahu wa ta'ala, Allah wa ala. Baik, fadol. Mana tadi? Assalamualaikum. Ini disampaikan bahwa setiap amaran juga ada yang menampilkan. Apakah itu hanya antara Allah dengan iklan, atau di setiap orang bisa melihatnya, dan bagaimana kebunannya dengan dalil yang mengharapkan Allah akan menemukan akhirnya juga ada. Orang mungkin itu di hadith. Kalau masalah apakah akan dipaparkan pada hari kiamat, Allah wa alam, yang dalil yang zahir, yang kita tahu adalah memang dipaparkan. Akan dipaparkan perbuatan dia. Tapi apakah semua orang akan lihat itu? Allah wa alam, tidak tahu. Tapi dipaparkan, iya. Sehingga dia mengetahuinya. Yang ada hadith tadi, tidak ada seorang pun kecuali dia akan berbicara dengan Tuhannya tanpa penerjemah. Itu ada. Tapi apakah nanti buku amal kita dipaparin, lalu semua orang nyaksikan? Allah wa alam, ini saya tidak pernah temukan dalil. Tapi kalau kita lihat masalah setiap orang akan dihakimi oleh Allah satu persatu, itu menandakan orang antri itu. Orang akan betul-betul menunggu sampai selesai. Tapi memang Allah subhanahu wa ta'ala maha cepat hisapnya. Seri ul hisap. Tidak seperti yang kita bayangkan. Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat luar biasa cepat. Hisapnya, tidak lagi dimensi waktu yang seperti kita lalui di dunia. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana Allah menyelesaikannya. Karena orang sudah tidak bisa menghindar lagi pada saat itu. Jadi apakah itu nanti orang tahu, tidak tahu? Allah wa alam. Tapi nanti ada juga kita akan bahas nanti di masalah surga dan neraka. Di buku itu ada bahasan tentang jenis-jenis orang yang dibangkitkan. Nanti ada orang yang dibangkitkan, ada seperti bendera di tubuhnya yang tertulis tentang kelakuannya dia. Seperti masalah dia orang munafik atau dia pendusta. Itu semua nanti akan ada simbol-simbolnya. Kalau dia terkenal dengan itu ya. Itu mungkin akan terbongkar. Allahu alam. Makanya dari sekarang teman-teman sekalian berbanyak istighfar dan taubat kepada Allah azza wa jel. Dan juga sibukkan diri juga dengan amal soleh. Cukup yang lalu-lalu. Kita punya kesalahannya sudah. Kalau ada cubaan-cubaan datang teman-teman sekalian sabar saja. Sabar. Tidak usah terlalu banyak jor-joran gitu kan. Saya pas tiba di sana. Saya bilang sama panitian. Ustaz gimana cerama? Cerama. Kenapa enggak cerama? Jadi ada sesuatu yang kita sembunyi. Saya bukan orang PKI yang perlu ditakuti. Atau saya mengajak orang untuk kafir. Kita mengajak. Kalau Allah, kalau Rasul. Cerama saya semua hampir 600 judul ada di Youtube. Bisa ditonton sama semua orang. Bisa dinilai. Semua rujukan kita. Kajian kitab min hadil muslim. Kajian riadul saliqin. Kajian tentang wakidul iman. Buku-bukunya ada semua. Referensinya jelas. Dan saya sangat terbuka. Kalau ada sesuatu yang salah nasihati. Silahkan. Alhamdulillah. Jizakallah. Kau nasihatin. Gitu kan. Tapi rupanya enggak tahu surat itu dari mana. Tidak ada kopsuratnya. Tiba-tiba main mengancam. Ini semua hal yang sama sekali jauh dari adab kau muslimin. Di Indonesia teman-teman yang tanda tangan di situ. Mengatasnamakan. Mengatasnamakan lembaga-lembaga mereka. Masa kalau Natal jaga gereja. Masa pemimpin non-muslim didukung. Masa pabrik sendal yang tulis lahul jalalah. Mau ditutup. Kemudian mereka belah. Syia buat acara dibela. Ahmadiyya dan seluruh aliran sesat banyak. Ahli sunnah wal jemaah ditahan. Dan apa haknya secara hukum pemerintahan. Apa haknya. Tidak ada hak syariah. Kalau yang tahan mungkin aparat pemerintah. Resmi. Militer pemerintah mungkin. Ini enggak sama sekali. Dari mana. Tapi saya lihat subhanallah pada saat itu. Sudah terlalu banyak ya. Itu kemarin masa yang datang untuk hadir ta'lim saja. Kalau dihitung-hitung bisa 10 ribu kali. Lebih. Ada yang sudah nginep beberapa hari. Dari palangkaraya. Dari mana-mana segala macam. Kemudian juga. Ada yang sudah nginep sampai 2 hari di situ. Akhirnya di tempat yang saya nginep. Jazahullah khair pa'aji yang undang itu. Mumpul semua ikhwah. Masjid tahu tidak datang. Saya ditahu disini datang semua. Akhirnya terpaksa saya buatin ta'lim di rumah. Tapi apa jawaban saya teman-teman sekarang. Saya bilang ikhwah ini. Dan itu juga ada akhwat. Kita harus tahu satu hal. Tidak ada dalam agama itu tidak ada cobaan. Ada cobaan. Dalam dakwah ada cobaan. Dalam makan ada cobaan. Ada cobaan. Kita anggap ini ada saudara-saudara kita muslim. Yang tidak ngerti apa-apa tentang keadaan. Belum kenal saya. Belum tahu. Langsung fonis. Apalagi ditulis kali berbahasa lama. Pemecah umat ini. Apa yang pemecah umat? Apa yang saya percayaan? Kalau saya disuruh pecah umat telurnya mungkin iya saya pecah umat telurnya supaya makan gitu. Nah apa yang dipecah umat gitu. Jadi akhirnya ditulislah hal-hal yang tidak benar. Saya bilang jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Ingat. Saya minta antum dengan tenang. Ribuan orang pulang. Jangan buat keributan. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Sudah selesai. Tidak masalah. Saya pun akan balik ke Jakarta. Jangan jadikan sebagai sebuah masalah. Ini cobaan. Nabi SAW bahkan dilempali batu di kota Taif. Sabar beliau berda'wah. Sudahlah. Tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Jangan balas keterburukan akhlak dengan kecuali dengan kebijaksanaan. Harus begitu. Kedewasaan. Sudah selesai. Alhamdulillah saya dari kecil sudah terbiasa memimpin lembah. Sudah biasa dari kecil. Dari SDDPD jadi pemimpin ketua kelas. Dari begini sampai saya ngajar di kampus di Makassar jadi wakil rektor. Kemudian saya jadi ketua yayasan berapa kali. Sudah biasa memimpin. Dan saya sudah biasa hadapin banyak karakter jemaah di pengajian dan seterusnya. Tidak perlu kita bawah dengan emosi. Saya tidak perlu bilang itu serang sekalian. Ribut. Alhamdulillah. Dan saya tetap berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang diberikan hidayah. Siapa tahu malah dengan dengar ceramah insya Allah malah lebih baik. Tapi ini tidak boleh terjadi. Apalagi di karang ahli sunnah wal jemaah. Tidak boleh sama sekali terjadi. Saya juga warga negara Indonesia. Sampai salah satu pun acara sana bilang. Ustaz ini kalau antum yang sedang diserang. Antum warga negara Indonesia. Bisa menyampaikan apa saja sebagaimana. Pemabuk bisa ngomong apa saja di jalanan. Tidak ada urusan. Kalau materinya silakan disimak. Kalau ada masalah baru disampaikan. Itu pun ada jalur hukumnya. Jalur hukum bisa disampaikan. Baru kemudian. Ini kalau tiba-tiba mau mengancam saja surat. Dilempar begitu saja. Tanpa ada kejelasan. Sekarang malah dibumbuh-bumbuhin tuh. Karena dianggap tidak berhasil dibumbuhin tuh. Oh sampai gubernur nolak. Sampai segala macam hal. Ini tidak benar semuanya. Saya ketemu dengan salah satu saudara kita. Pimpinan Angkatan Darat. Sanda yang datang ke pengajian. Betulah 16 tahun beliau di Makassar. Kemudian beliau datang ke pengajian. Saya sering tak berada di Makassar. Beliau bilang. Loh saya kumpul sama gubernur malam hari itu. Tidak ada perkataan masalah di larang cerama antum. Ini cuma dibuat-buat. Dibesar-besarin. Kotanya di mik-mik masjid disampaikan. Di mana mik-mik masjid ini? Ini terlalu dibesar-besarin. Allahu alam. Saya juga hadir di masjid. Sempat di masjid Muhammad Hassan Huthin. Memang disampaikan. Kalau cerama Ustaz Khalid ini tidak diminta disampaikan. Tapi waktu saya tanya orang-orang. Betul gak gubernur bilang? Enggak. Enggak benar. Itu dari pendapatnya dia pribadi menyampaikan. Dan ternyata bersama dengan teman-teman ini. Tapi gak masalah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan agamanya. Yang jelas tidak ada sembunyi. Alhamdulillah sampai jadwal cerama saya di Jakarta ada alamatnya. Ada kontak personnya. Gak ada yang saya sembunyikan. Cerama semua di upload di Youtube. Antum rekam ini bebas. Gak ada yang larang. Ada yang salah. Akhir nasihatin saudara-mah muslim. Tapi mencegah cerama. Sementara gereja yang jelas Nasrani dibendung. Dilindungi. Gimana akal sehatnya nih? Kan begitu. Tapi ini semua adalah emosi belaka yang tidak ada hasilnya sama sekali. Ini berbahaya teman-teman sekalian. Terlepas daripada saya. Saudara muslim yang disakiti atau dihina atau sampai apa. Ini berbahaya pada hari kiamat. Bagaimana kalau ketemu hari kiamat nih? Rebut-rebutan pahala. Saya sih terima transfer. Kalau antum gimana? Tidak ngerti, tidak kenal. Kan gitu masalah. Kecuali sempat minta maaf. Silahkan. Dan ingat dalam Islam. Kalau kita memaafkan saudara muslim kita yang sedang berbuat salah. Kita dapat pahala. Tapi dia belum lepas dari hukuman sampai dia minta maaf. Karis bawah itu ya. Makanya dalam Islam kalau ada yang hibah, ada yang fitnah kita, kita maafin itu sudah pahala buat kita. Itu perintah agama. Tapi selama dia tidak minta maaf, dia tidak lepas dari hukuman. Karena hukum syari'i memerintahkan dia minta maaf dulu. Kita memaafkan ibadah bagi kita. Orang yang suka memaafkan orang lain. Seperti itulah. Jadi ya, jangan memperbanyak musuh pada hari kiamat, teman-teman. Simbukan diri dengan hal yang positif. Ingat selalu itu. Kita akan meninggal dunia dan ada tanggung jawab hari kiamat. Allahu'ala. Baik, insyaAllah sampai ketemu minggu depan. Dengan izin Allah SWT. Semoga kita melanjutkan bahasan kita insyaAllah. Masalah kematian surga dan neraka. Masalah kematian ni'mat dan adab kubur. Walaupun kemudian kita masuk ke surga dan neraka. Subhanakallahumma bihamdika.